hai oke sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan abu duan tv motoblog sukabumi apa kabar untuk semuanya semoga selalu dan baik-baik saja tentunya sehat lahir dan batin kali ini saya berada di sebuah persimpangan ataupun jalur yang mengarah ke sukabumi bojong lopang lurus kalau ke belakang ke ujung genteng surade jampang kulon waluran dan saya akan coba untuk masuk ke jalur pelabuhan ratu ya Hai nah ini ada rambunya Hai petunjuk arah untuk menuju ke pelabuhan ratu melalui Kiara 2 kebun teh Cigaru nah di depan ini ada persimpangan yang ke kiri kalau yang lurus sana ke bojong lopang jampang tengah lengkong pengleseran dan saya ambil ke kiri ke kiri ini ini sektor simpenan ini masuknya kecamatan simpenan ya mungkin dan saya masuk ke Kiara 2 dimana ini jalur yang akan mengarah ke pelabuhan ratu dan lihat saja ini antrian mobil yang mungkin akan berkunjung ke pantai ujung genteng ya karena ini alternatif Hai bagaimana menuju ke ujung genteng dari pelabuhan ratu tanpa melalui geopark seletuh ya dan begitu sebaliknya dari ujung genteng surade jampang kulon yang tidak mau melewati geopark seletuh bisa melintas ke jalur ini Kiara 2 ya jadi akan melewati nantinya perkebunan teh Cigaru dan seterusnya ke sana keikuti terus ya sobat ya untuk selanjutnya bagaimana situasi perjalanan di hari terakhir libur lebaran ya karena ini sudah seminggu lebaran berarti mulai besok hari Senin akan beraktifitas seperti biasa lagi dan semuanya akan kembali ke tempat masing-masing yang mudik tentunya sudah pada kembali ke tempat perantauannya ya begitu yang penting sehat selalu untuk semuanya sehat lahir dan batin dipermudah segala urusan ataupun hal-hal lainnya untuk diberkahkan juga rezekinya sobat ya ini suasana pagi saya sengaja mengambil pagi jalur ini karena untuk melihat-lihat suasana pagi di sekitar jalan antara Kiara 2 Cigaru kebun teh dan nantinya ke Pelabuhan Ratu ya sobat ya oke lanjut perjalanan tapi jangan lupa untuk selalu mendukung yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah biasa mengikuti silahkan untuk memberikan like nya ya memberikan like sebuah dukungan yang sangat berharga untuk saya untuk bisa mengembangkan channel ini dan subscribe bahkan menambah banyak pendukung saya dan mari kita saling mendukung mari kita saling mendorong untuk kebersamaan pokoknya yang selalu mengikuti semoga diberikan rezeki yang berlimpah ya sehat pokoknya sehat 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 nah ini sudah diperlihatkan dengan suasana-suasana lain yang berada di kawasan antara Kiara 2 kebun teh Cigaru kalau jalan ke sini tuh sangat mulus sobat adem-ayem ya tentrem apa itu namanya pokoknya tenang aja kalau melewati jalan-jalan jalan-jalan seperti ini kan mulus seperti ini jadi tenang gitu kan gak jeruganya enggak terlalu kena perut enggak terlalu sakit ya ini ada yang sedikit somplak-somplak ataupun cacat ya itu mah wajar karena mungkin dari kucuran air dari pohon-pohon itu ya kalau hujan biasa peribasannya Cikara Cakningang Batu apalagi ini bukan batu ya Cikara Caknya Ningang Aspal batunya ada di bawah jadi ya seperti inilah oke tuh ya huh ini kebun Pines di sebelah itunya apa sebelah kiri ya ini perkebunan ini emang kawasan ini mungkin milik banyak lahan yang milik perhutani ya ya ini kawasan lindung Pines ter Pines ya kalau Pines kalau bahasa lemburnya terpelihara ya gitu terjaga dan sepertinya juga di ambil getahnya ya di sadap sekarang itu Pines itu di sadap sobat diambil getahnya seperti inilah kawasan Cigaru di pagi hari dengan cuaca yang sangat indah cuaca yang cerah mudah-mudahan hari ini tidak akan terlalu panas ya sobat ya karena saya akan coba untuk mengubek-ubek kawasan pelabuhan ratu nah pokoknya lihat saja nanti ketika ada konten baru yang pelabuhan ratu berarti saya ada di kawasan pelabuhan ratu ya sobat ya karena saya pengen lihat juga ini suasana terakhirnya nih kalau ujung genteng hari kemarin saya pantau wah sangat padat sekali dan pagi ini sangat banyak sekali rombongan-rombongan pemotor dari semalam ada juga para rombongan yang mobil pribadi mobil bak terbuka yang pakai sahung gitu sangat masih sangat banyak ya untuk mengunjungi pantai laut selatan suranga pantai selatan ujung genteng nah ini sudah mulai masuk ke perkebunan teh ya ini perkebunan tehnya kiri kanan ya sobat perkebunan teh cigaru nah ini di atas kebun teh tapi kebun tehnya itu lalu detik apa namanya nah sebelah sana sampai ngaplak ke sana tuh ya sobat ya pokoknya luas banget ini perkebunan di sini dan masih produksi ya ataupun produktif karena terlihat sering dipangkas atau ada pucuk-pucuk yang baru sampai juga ada penanaman-penanaman pangkasan baru mungkin karena kan ada yang sudah tua mungkin dirabut ataupun diganti ya dengan yang baru oh luar biasa ya ini kebun teh cigaru sampai ke bawah-bawah tuh ya sobat entah berapa puluh atau ratus hektare ini kawasan ini karena luas sekali ya nanti ujungnya akan ada di sana masih jauh ini masih pertengahan tuh di atas sebelah kanan juga dan di sini tuh kalau jam-jam segini enak untuk moyan karena matahari moncorong dari arah timur sangat berasa ada warung-warung kopi juga di sini yang menyambut para pengendara yang lewat ke sini ya untuk menghangatkan perut para pengendara karena lewat sini tuh sangat dingin apalagi di pagi hari lagi di pangkas ya itu lagi di cukur ini juga di atas luar biasa ini kawasan ini sangat enak ya untuk dipakai nongkrong-nongkrong begitu nah ini yang ke kiri masuk itu jalur keci emas jalan lama ya jalur lama sebelum geopak celetu itu kalau yang mau keci emas Taman Jaya ya tadi yang ke kiri itu yang masuk ke atas luar biasa ya sobat ya oh perkebunan teh cigarung ini masuknya ke kecamatan simpenan ini masuk ke bumi itu banyak sekali perkebunan perkebunan yang masih terawat ya sobat oh lagi pada lagi metik ini banyak pucuk-pucuk yang baru ya sekarang tuh kiri kanan tuh pucuk-pucuk baru tuh belum dipetik ya terlihat hijau hijau muda ya ini juga bisa selfie-selfie ya ke atas kesana kalau saya kan ini hanya lewat saja ya intinya saya ingin memberitahukan kepada semua yang belum pernah lewat sini nah sini tuh ada jalan yang sangat indah kemadangannya tuh sampai upruk-aplak kesana dan sana pun sama ya ini kebun teh cigarung tuh sampai luas nah kesana tuh sampai jauh pokoknya sampai satung-tung dulu lah kalau bahasa Sundanya kasarnya tidak terlihat ujungnya gitu kan ya tuh para pedagang kaki lima ataupun pedagang kopi sudah bersiap-siap untuk menyambut eh tuh kan jadi luas banget sobat nah di bawah juga seperti ada sawung-sawung entahlah sawung-sawung apa tapi yang jelas ini nih perkebunan teh cigarung itu sangat luas ya kesana-sana tuh ya terus masih banyak lagi ataupun sangat luas nah ini rombongan angkot dah mau kemana mau ke ujung genteng kayaknya gas lagi ya ya oke nih gas lagi sobat ini hampir habis perkebunan teh cigarunya dan lihat saja rombongan para wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan laut selatan yang mungkin malamnya dari kemarin ya malam mungkin bermalam di Labuan Ratu terus sekarang mau coba ke ujung genteng ataupun minajaya kibuaya pengumbahan ya soalnya kalau kawasan pantai laut selatan itu sangat luas mulai dari pelabuhan Ratu pajampangan pokoknya terus aja kesana sampai si anjur ya sana ke garut pun terus sampai ke jogyak ya ada kan pantai laut selatan gunung kidul nah ini saya sudah lewat ya dari perkebunan teh dan ini masuk ke kawasan ee cigarunya ya tadi ada pasar juga ini jalan ini memang lumayan jauh juga sih kalau lewat sini tapi jalannya asik jalannya bagus dan akan menghubungkan ke kawasan wisata Labuan Ratu saya sengaja kesini ya seperti inilah ee karena kalau tidak keluyuran bagaimana saya bisa mendapatkan sebuah konten yang baru ya dan ini saya mau melihat suasana ee pelabuhan Ratu hari ini ya di hari minggu hari terakhir masa liburan lebaran begitu jadi perjuangan dan doa ya jadi berjuang sambil berdoa untuk supaya bisa channel saya berkembang ya dan bisa bermanfaat untuk halayak sebagian besar karena saya ini berusukan ke daerah jadi minimal ada informasi sebuah daerah ataupun suatu tempat dan memberikan rasa sono ataupun lepas kangen ketika banyak saudara-saudara yang asal usulnya dari tempat yang saya lalui gitu ya mungkin asalnya dulu tinggal di situ sekarang sudah merantau atau pindah kemana gitu kan jadi setidaknya akan mengingat masa lalu dan bernostalgia diajak jalan-jalan ke kampung asalnya gitu kan tempat kelahiran nah seperti itu sobatnya jadi hiburan itu bagaimana saja apapun itu bisa dibuatkan hiburan yang penting eh kita bisa menikmatinya gitu ya bingung saya ngomong apa hahaha itu sudah terlalu jauh ini saya ini berjalannya kalau terlalu jauh dengan satu judul jadi mau ngomong apa lagi gitu ya sebelah kanannya itu gawir ya sobatnya sangat gawir sangat nangtawing entahlah berapa ratus meter ke bawah dan jalur ini lumayan lawan rongsor juga ya kalau musim-musim hujan saya dulu pernah ya enggak entahlah tahun berapa jika saya malam-malam hujan besar kesini kan kalau hujan besar ini disini tuh kabut sobat sampai tidak terlihat wah reyem-reyem gitu kan dengan mobil saya waktu itu lampunya tidak begitu nyebrot ya agak burem gitu itu sangat-sangat berhati-hati juga kalau lewat sini malam-malam ketika hujannya sobat ya begitu ini adalah jalur kiara 2 cigaru perkebunan teh menuju pelabuhan ratu yang nanti akan melewati jembatan bagbagan ya ada bus yang membawa rombongan wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan ujung ke tengu masih banyak motor juga sobat karena kenapa saya bisa bilang bahwa itu para wisatawan karena bisa di prediksi bisa dilihat dari penampilan gitu kan kalau warga sini itu tentunya akan menggunakan motornya tidak beriringan ataupun dengan ada penumpangnya pakai helm 2 pokoknya beda aja kenapa bisa bisa membedakan antara pengendara pribumi sama pengendara lokal ya ataupun pengunjung dari luar untuk berwisata hehehe so tahu ya iyalah so tahu dan seperti saya karena saya ini orang luar jadi segala dipakai pakai sepatu pakai sarung tangan pakai helm tertutup pakai masker begitu pakai jaket berlapis karena untuk apa untuk menjaga udara biar tidak langsung tembus ke dada karena kalau sudah masuk angin berh masuk anginnya sekali nggak bisa makannya satu minggu lebih begitu karena akan merembet ya kalau sudah masuk angin itu tidak mau makan akhirnya lambung kena oh pokoknya kalau udah lambung kena berh yang namanya sakit kemarin aja sampai tiga minggu ya selama puasa itu saya sakitnya hampir tiga minggu ya dan sembuhnya satu hari dari lebaran begitu di keyer obat nah seperti ini kan ini mau wisata atau bisa saja mau kembali ke tempat asal karena berengkes ya itu ada yang ditangkep diganong gitu tas rangselnya jadi banyak banget ya bawaannya mungkin mau kembali lagi ke tempat semula kalau saya dari lebaran nggak pernah diam ini kemana-mana kemarin itu rencana itu saya mau ke Cianjur ya mau ke Ranca Bali CWD sekalian mau bersatu rahmi dengan keluarga yang berada di kawasan Bandung tapi pas begitu saya lihat di grup-grup ternyata macetnya sangat parah ya sobat ya jangankan bawa mobil bawa motor pun tersendat gitu kan jadi ya akhirnya saya tidak jadi dan mungkin akan membuat waktu khusus ya yang supaya bisa berkunjung ke sana jadi saya mau membuatkan jadwal meskipun meskipun bukan di hari-hari libur ataupun libur lebaran tapi setidaknya saya akan coba untuk berkunjung ke sana ya begitu sobat masih tetap di jalur Kiara 2 yang menuju Pelabuhan Ratu ya nanti akan tembus ke jembatan Bagbagan begitu masih banyak pengendara yang terus berdatangan untuk menuju kawasan wisata pantai laut selatan pajampangan atau jampang ya ini masih pagi ya sobat ya ini masih pagi udaranya pun masih dingin untuk saya pakai berlapis-lapis ini pakai jaket yang tebal sengaja karena saya sudah paham betul kalau lewat sini itu udaranya akan seperti apa kalau pagi-pagi ya kan dingin siang pun begitu karena memang ini kan di bawahnya ada sebuah lembah dan ini pegunungan di atas ini sebelah kiri saya ini gunung yang sangat lumayan tinggi ya jadi wajar lah karena melalui gunung jadi udaranya dingin banget begitu sobat ada tempat istirahat rest area ya disini tuh banyak tempat peristirahatan mau makan disini ada tempat sate juga apalagi warung-warung kopi untuk singgah banyak banget ya kalau jalur sini jadi jangan khawatir kalaupun kesini tuh kemalaman mau numpang untuk singgah ada warung-warung yang tinggi jalan yang menyediakan apa namanya seperti balek-baleknya gitu ya untuk istirahat bisa disini tuh karena kalaupun sudah malam kesini tuh pasti ada selalu ada yang lewat ya yang lewat menggunakan jalur ini jadi tidak tidak sepi begitulah ya kira-kira sobat karena saya lama juga nggak lewat malam-malam kesini tempoh hari lewat sore kesini ya pakai mobil lewat sini nah saya kalau ke jampang kalau ke ujung genteng menggunakan mobil saya lebih memilih ke lewat sini jarang ke geopak karena kalau ke geopak kan harus turun dulu ya ke geopak dan lewat doang apalagi malam kecuali kalau siang lewat geopak itu bisa menikmati suasana ataupun kemadangan laut kalau malam nggak bahkan bisa lihat apa-apa kecuali konsentrasi ke jalan ya karena jalan yang ke geopak itu sangat berkelok jadi kalau malam itu kan minim penerangan jadi bener-bener harus rancings alias ya pemandangan itu harus jaraknya lumayan lah itu harus ke depan nggak bisa larak klik kalau siang kan bisa larak klik nah ada anak kucing terus ada anak kucing barusan hampir saja kali ya tapi tidak ya mungkin dikiranya lari ke kolong padahal tidak 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 jadi lewat anak kucingnya anak kucingnya anak kucingnya hanya sampai di tengah keburu ngerem begitu sobat oke ya karena kalau sampai bag-bagaan ini durasi itu akan sangat panjang akan memakan waktu dan akan memakan ruang tunggu atau ruang memori HP saya karena saya pakai HP sobat ya pakai HP HP tanpa memori ini jadi langsung ke perangkat ya si HPnya nggak pakai memori itu jadi kapasitasnya akan eh sedikit ya sobat ya karena pakai memori pun sepertinya tidak pengaruh kalau pakai HP itu tidak bisa menyimpan karena memang ruangnya saya nggak ngerti lah karena Gaptek mungkin saya pernah pakai memori yang berapa 48 giga atau gimana tapi tetap saja tidak bisa menyimpan video eh banyak mungkin dari pengaturannya atau apanya saya tidak begitu apa namanya meneliti ataupun penasaran untuk bisa eh menyimpan video banyak ya seadanya aja semampunya aja sebisanya aja begitu ya sobat ya oke sampai jumpa lagi nanti dalam lanjutan lanjutan perjalanan yang jelas saya tadi sudah dari awal ya bahwa ini jalur ataupun akses menuju pelabuhan ratu dari pajampangan yang melewati perkebunan teh cigaru biar kiara 2 oke seperti itu ini ada belokan yang sempit karena batu ya kiri kanan begitu jadi terlalu panjang nanti para sobat-sobat semua yang menontonnya akan bosen dan nanti disambung lagi ya sobatnya dengan lanjutan ataupun perjalanan selanjutnya oke seperti itu terima kasih atas perhatiannya semoga semoga sehat selalu permuda segala urusan berkah rezeki dan senang lahir batinnya sobat sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini ada sebuah mungkin ada longsoran ya oh iya tuh ada longsoran sobat nih tuh kan kalau sini rawan longsor sekali karena di sebelah kanan saya itu jurang yang sangat nangtawing ataupun jurang yang sangat dalam ya ini banyak sekali pengguna jalannya kesini oke begitu ya sobatnya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abuduan TV Motoplok Sukabumi akan selalu mengajak kemanapun menghadap digas terus ya oke terima kasih